Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kok mau kerja? Kok mau nyanyi? Gue emang ngefans banget sama almarhum Gue sangat dengerin lagu-lagunya I was a bit nervous, apalagi ketika Gue tau bahwa ini lagunya gak akan kita garap bareng Totalnya berapa jam bang? Lulus ya? Lulus kan? Lulus ya? Sisa 4 jam! 24 jam ya? Eh Gi, apa kabar Gi? Ganggu gak gue? Baik-baik-baik, lu gak lagi ganggu gak nih gue? Eh, gue mau nanya dong Gi, gini Jadi gue kan di Korea nih lagi bikin proyek nih Bareng-bareng sama Lail Manino juga sama Eva juga Akshen! 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 I'll be happy, yes. Emang. Duh, udah enteng ada roda-nya lagi tuh. Udah enteng ada roda-nya lagi. Makasih. Kenapa kita mempercayakan video klip dari lagu berjudul Krisha bersama Lele Ilmanino dan Eva ini? Ke Gianni sih sebenarnya terjadian natural banget ya. Karena kita teringat vibe waktu main di after party nikahnya dulu. Seru banget sih memang. Itu sih. Dan ditambah, maksudnya Gian kan teman lama kita gitu. Kita juga udah lama gak ketemu dia. Udah lama ngeliat karya dia juga ya. Udah lama ngeliat karya dia. Yang kita tahu dia dulu banyak sekali karya terlibat di karya-karya kreatif. Seperti webseries, video klip juga. Dan dia kan juga salah satu inisiator kreatif dari kolektif, PON YOUR TON gitu. Menarik rasanya kalo kita bisa bekerja sama dengan dia nih bakal kayak gimana gitu. Jadi kayak kembali berjumpa dengan teman lama dan berkreasi bersama teman lama gitu. Jadi ya jujur ya kita excited banget sih pengen liat hasilnya juga. Gua jujur kaget sih awalnya. Tapi seneng banget at the same time. Kayak wah gila gue ditawarin video klip lagi gitu. Kayak udah lama banget gue gak syuting 2 tahun lebih. Terakhir gua ketemu kalian pas gue kawinan. Terus 2 tahun kemudian gue syuting lagi. Terus gila gue denger sih kayak seru banget projectnya. Terus lagunya juga kayak wah bisa dimacem-macemin banget gitu kan. Gua udah bikin sih beberapa deck yang bisa gua share ke kalian. Yang liriknya tuh sumpah itu entertaining banget. Terus catchy banget semuanya. Jadi gua berusaha nge-develop dari lirik situ. Type of shotnya mungkin seperti ini gitu. Terus karakternya kan juga nanti paling gondrong kan. Dan mungkin kebayangnya dia pake wujud tidur dulu. Tapi kayaknya kurang lebih kayak gini. Dia juga bawah itu reference makeupnya Eva gitu. Kepikiran sih gua pake spotlight gitu sih. Cuman nanti kita ngeliat aja deh disana bakal seperti apa. Tapi kurang lebih seperti ini. Kalo gitu sih kita yaudah lah ya. Kita langsung kita eksekusi aja nih Gi ya. Langsung kita gas Gi. Kita gas aja ya. Gas Gi. Oke kalo gitu ditantang seperti itu. We'll see. Thank you banget ya Gi. Yes. Thank you. Thank you Gi. See you. See you. Thank you. Hai. Kita lagi mau shooting video klip nih sekarang nih. Makanya kita udah rapi ya. Baru set. Kostum. Iya. Video klip lagu Chris ini ntar digarap sama temen kita Giani Fajri. Di sebuah rumah. Bagus banget di daerah limau. Cinerik. Oke. Jadi tungguin aja. Video ini masih keren. Oke. Rolling tamerak. Rolling. Rolling. Music. Full, 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 full. Jangan lupa, mah. Jujur, awalnya gue dapet lagu ini tuh seminggu yang lalu. Jadi gue cuma punya waktu untuk berimajinasi tuh seminggu, gitu. Dan itu tiap hari gue puter. Gak tau kenapa yang di pikiran gue itu... Karena ini kan juga tribute to Chris Ye, gitu. Jadi memang mengenang. Mengenang masanya, mengenang lagu-lagunya, gitu. Jadi masuk tuh gue ke era itu, gitu. Masuk ke era Chris Ye, terus gue mengiang-ngiang. Terus gue ngebayangin emang karakter ini itu masuk ke jaman-jaman dia dengerin lagu Chris Ye, gitu. Mungkin jaman-jaman dia dulu berdisco. Terus sekarang ceritanya syutingnya itu emang di era sekarang, gitu. Tahun 2020, yang dimana dia mungkin sudah setengah... Setengah setengah baya, gitu. Dan dia mengingat akan hal itu, gitu. Dan menurut gue tuh seru sih kayak punya scene itu dengan ekspresi dan gerakan yang spontan. Yang gue create bareng sama si karakter. Oh, tahan di situ. Terus, tiba-tiba teman saya bilang, eh, nih, bang, teman gue mau... Tapi di mobil. Lo di mobil, bang? Hmm, agak-agak jadul sih, kenyanya. Boleh? Lepas dulu deh, mas Ningblazer. Eh, kasihan. Saya tuh lagi di Magelang. Lagi bantuin satu PH film. Saya lagi pendampingan syuting, kan. Terus, tiba-tiba teman saya bilang, eh, nih, bang, teman gue mau... Ngontek lu, katanya, mau ngajakin lu main. Eh, apaan nih kok tiba-tiba main, gitu kan. Terus, yaudah, ternyata Jian, gitu. Jian ngontek, dia bilang dia mau bikin video musik. Video musik tentang apa nih, gitu. Kok tiba-tiba modelnya gue, gitu. Yaudah, terus gue ngapain Jian, gitu kan. Karena, nih, kok gue tiba-tiba jadi model dan apa yang harus gue lakuin, gitu. Bang Anji cuma joget-joget aja sih. Hah? Ini apaan lagi nih, gitu. Ini akan ada koreo atau freestyle aja, gitu kan. Yaudah, si Jian bilang freestyle aja, bang, gitu. Oh, yaudah, akhirnya mau gak mau gue cari lagi reference, gitu kan. Ulang sambil istirahat, cekit-cekit lagi. Terus, ya, dikit lah ngulang-ulang gerakaan, gitu. Sampai lah hari ini, syuting. Waudah, kita konsepnya rock and roll aja, katanya. Ayo, rock and roll, mah. Jalan demi berjalan, terus itu berkembang-berkembang. Sampai akhirnya gak tau kenapa, kayak... Tiba-tiba gue nemu lokasinya yang juga mendukung sama konsep ini, gitu. Terus, semua temen-temen lama, terus dengerin lagu yang suka semuanya, gitu. Jadinya, yaudah, itu semua kayak flow aja dan magic banget sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syuting part kita di video klip lagu Chrysia, ya. Ya, betul. Seru banget karena dikerjakannya itu di sebuah rumah yang menurut kita bagus banget, ya. Sangat tematis dengan lagunya, ya. Masuk sekali dengan lagunya. Dekorasinya, itu kayak ada seolah-olah masuk time machine, gitu. Iya, masuk. Teamwork-nya juga seru sekali, ya. Teamwork-nya juga mantep, ya. Mantep banget, jadi. Jadi kayak maksudnya timnya Gian, temen kita ini yang kita udah kenal cukup lama, juga solid, gitu. Jadi mengarahkannya enak, kita jadi gak kaku, ya. Iya, jadi luas sekali. Luas. Tadi, iya. Teknya cepat, taktis, gitu. Betul, betul. Jadi seru sih. Semuanya sangat menyenangkan dan kita jujur gak sabar buat nunggu hasil lagi gimana. Nunggu hasilnya, iya betul, betul sekali. Karena semuanya buat kita top notch. Iya. Sekarang kita lagi mau park. Jadi nanti si main teman kita akan di situ, di balkon. Dia pakai standing mic, sama nanti dia kita bikin kerakan Broadway. Terus... Iya, kamera udah set, dipayungin, kepanasan, sama kayak kita, kepanasan makanya kita butuh kopi. Gitu. Ya, sambil nunggu talentnya tadi gara-gara nyebur, ya. Iya, gara-gara nyebur, karena... Iya, biasa lah. Karena hidup ini kalau gak spontan, gak asik. Gak uhuy. Gak uhuy banget. Iya. Gitu. Uhuy. Aksat! Sakep! Ini terlihat. Pada nggak cepat, Tad. Seolah-olah kayak ada penonton. Iya, itu dia. Ada yang gini kerakan coba. Nah, itu dia. Yes. Terlihat okay. Okay, eh, nama gua Bagus Resnaji. Kebetulan gua di sini, posisigu sebagai sinematographernya. Jadi waktu pertama kali diajak sih sebenernya Gian cuman Whatsapp gue Gue syuting happy-happyan ya Terus kayak oke kita udah lama gak syuting Gian karena Gian juga udah jadi ibu rumah tangga Jadi gue kayak sementara cuma buat lepas kangen aja sih ke syuting sama Gian Dan kebetulan pas gue didengerin sama lagunya Wah ini lagu siapa gitu kan Terus dikasih tau oh ntar yang nyanyi Eva Terus apa siapa sama Disc Korea Wih jarang-jarang nih maksud gue jarang-jarang nih First time nya gue juga kerja bareng sama Disc Korea Tapi gue pernah juga kerja bareng sama Eva Jadi buat gue ini sesuatu yang menarik sih dan lagunya asik banget ya Dan gue gatau sih itu ternyata kumpulan dari lagu Chris ya Betul Playful sekali Playful sekali lagi lagunya Gimana bapaknya Oke nama gue Yusof Harahap Di sini sebagai asisten directornya Gian pertama kali diajak untuk project ini Sebenernya tantangannya adalah kreatif Kreatifnya kita harus bisa bikin cepat Harus bisa bikin semaksimal mungkin Karena menurut gue kreatif itu udah apa ya Kayak bagian dari Apa namanya bagian dari kehidupan lah Jadi harus bisa dikendorin Dilebarin Diluasin gitu loh Dan menurut gue tantangannya sudah kejawab Semoga resultnya bagus Kalian suka Prats nya cuma seminggu kurang ya Dari mulai Gian nelpon Frankie PPM Dan kita shooting Thank you Big friend Oke kita last set Eva silahkan ganti baju lagi Oke Ganti bajunya disini Gordon boleh ditutup guys Prosesnya seru banget Sebenernya Very quick Ehm Lokasinya juga Super unik Gue suka banget lokasinya Terus konsepnya juga Bagus dari Gian Of course Ehm Ga heran lagi Dan Seru sih Seru banget Gue Gue seneng bisa Ehm Apa namanya Explore diri gue yang lain And Yeah I love it Terimakasih banget Udah ngajak-ngajak gue Karena Lale Ilmanino Gak bisa Dateng hari ini Berhalangan Ehm Jadi Tadi kita udah nemu treatment Yang Bakal oke banget Menurut gue Di saat nanti Eva nyanyi sendirian Kayak show gitu Kayak show sendiri Tapi nanti Kita shooting Ehm Terpisah Kemudian nanti tinggal di editing aja Di tempel-tempel gitu Sekarang sih puas ya Sampai saat ini puas gitu Ehm Tapi untuk Hasilnya Semoga Orang-orang yang nonton Juga Dapat feel yang kita buat Karena kita buat dengan cinta dan hati Semoga yang nonton juga Merasakan itu Dan Ehm Ya itu sih Kayaknya pengen yang kita sampaikan Semoga Yang nonton juga terhibur Ya teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara studio pop show season 1 Season 1 Setelah Seru-seruan banyak banget ya Mulai dari Brainstorming Brainstorming Sampai produksi Produksi kita dalam 24 jam Bikin lagu bareng Lale Manino Hingga 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 ke Proses take Vokal Eva juga Yang diambil di tempat yang berbeda Betul Terus sampai akhirnya kita juga Ngajak Ian Ngajak Ian Untuk Menkerjakan video klip ini Dan Ian Menyanggupi untuk Apa Ikutan seru-seruan bareng Dan Sampai akhirnya memang ya sudah Semuanya sudah boleh berjalan dengan Baik ya walaupun Di tengah keterbatasan Di segala keterbatasan pandemi ini ya Iya Cuman kayaknya Dengan Apapun itu Kita masih bisa tetap Jalan Jalan gitu Jadi Kita sangat senang Dan Kiranya Kita bisa ketemu lagi Di Kesempatan yang lain Kesempatan berikutnya gitu Dengan karya Lale Manino Dengan karya yang baru lagi Dengan karya yang baru lagi Dan untuk itu Kita saksikan bersama teman-teman Karya Is Korea Lale Manino Dengan Vasilia Pada lagu yang berjudul Krisha Studio Pop Show